Panjangnya antrian kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Oku. Membuat DPRD Kabupaten Oku memanggil pihak Pertamina Region Okuraya untuk rapat dengar pendapat. Dari hasil rapat, DPRD akan melaporkan Pertamina Region Okuraya ke BPH Nikas. Banyaknya laporan masyarakat terkait susahnya mendapatkan BPM subsidi jenis solar di Kabupaten Oku. Rabu malam kemarin, DPRD Oku memanggil pihak Pertamina Region Okuraya untuk rapat dengar pendapat. Pemanggilan ini dilakukan lantaran antrian kendaraan yang akan mengisi BPM subsidi jenis solar makin parah setiap harinya. Dalam pertemuan tersebut, Pertamina Region Okuraya yang diwakili oleh Ziko Aldila sebagai Salus Prince Manajer Pertamina Region Okuraya mengaku jika ada beberapa masalah yang ditemukan di lapangan hingga terjadi antrian panjang. Pertama, adanya pengurangan kota BPM jenis solar sebanyak hampir 10 persen. Kemudian yang kedua, ada pengisian berulang oleh Oknum sehingga banyak masyarakat yang tidak kebagian. Menurutnya pihaknya tidak dapat memberikan sanksi kepada konsumen SPBU. Melainkan pihaknya hanya bisa memberikan sanksi kepada SPBU yang tidak menyalurkan BPM subsidi sesuai dengan sasaran. Pertamina sendiri sudah menjatuhkan sanksi tersebut kepada salah satu SPBU karena pengisian berinjen menggunakan pertalit, namun untuk pelanggaran jenis solar belum ditemukan. Oke, yang pertama sih garis besarnya ini ya, SPBU kan kita sudah tahu sendiri sebagai penyalur BPM subsidi. Itu kita mungkin ke depan akan lebih tindak tegas apabila ada penyelengang konsumsi BPM subsidi ya, terutama yang tidak sesuai peruntukan. Kemudian yang kedua, coba kita untuk ada penambahan penyaluran sedikit sampai 10% di Oku, apabila tidak terlalu, mungkin kita akan cari sumber masalahnya lagi. Sementara itu dari hasil rapat dengar pendapat tersebut, DPRD Oku menyimpulkan jika kelangkaan dan antrian panjang kendaraannya ingin mengisi BPM jenis solar karena tidak ada pengawasan terhadap penyaluran hingga terjadi antrian. Oleh karena itu, menurut Wakil Ketua Satu DPRD Oku, Yudi Purna Nugraha, pihaknya akan melaporkan Pertamina Oku ke tingkat lebih tinggi atau ke BPH Migas. Berkaitan dengan tugas, fungsi, gunangan Pertamina Oku, akan kita laporkan di tingkat lebih tinggi. Jadi selama orientasi kita berpikir bahwa ini kesalahan konsumen, ini kesalahan SPBU, coba kita geser bahwa di mana tugas, pokok, fungsi Pertamina dalam mengawasi SPBU, disitu kita uji. Jadi kemungkinan Pertamina Oku yang akan dijatuhkan sanksi secara jabatan ada tingkat lebih tinggi. Akan kita laporkan sampai belum perlu ke BPH Migas. Menurut Yudi, oriansi selama ini jika antrian panjang tersebut disebabkan oleh konsumen atau SPBU, sekarang ditemukan fakta jika Pertamina tidak menjalankan tugas, fungsi, serta wewenangnya, sehingga pihaknya akan melaporkan Pertamina region Oku Raya. Dari Ogan Komring Ulu, Widori Agustino, AINews, melaporkan.